Intro Oke teman-teman pada soal berikut diketahui bahwa besar refleks sudut P itu 295 derajat kemudian yang ditanyakan yalah yang pertama berapakah besar dari sudut P kemudian yang kedua berapakah besar pelurus dan penyiku dari sudut P nah pertama kita harus tahu dulu yang manakah yang dinamakan refleks nah misalkan ini ada sudut seperti yang telah saya gambar maka refleks itu ialah bagian yang ini nah bagian yang saya merahin ini itulah yang dinamakan refleks oke nah kita lihat bahwa ternyata sudut refleks refleks ditambah sudut P ya kan ditambah sudut P itu besarnya 360 derajat karena dia membentuk satu putaran penuh maka ketika yang ditanyakan ialah besar sudut P itu berapa maka otomatis bisa kita jawab bahwa besar sudut P itu sama dengan 360 dikurang refleksnya berapa yaitu 295 derajat maka besar sudut P ialah 65 derajat oke nah kemudian yang ditanyakan yang kedua ialah ini kita buat berarti untuk jawaban yang A ya berarti yang A besar sudut P itu 65 derajat nah yang kedua itu besar pelurus dan penyiku P nah untuk yang pertamanya pelurus kita tahu bahwa pelurus itu sudutnya harus 180 derajat maka sudut P ditambah pelurusnya itu harus sama dengan 180 derajat maka sudut P tadi 65 ditambah pelurusnya itu harus sama dengan 180 derajat maka besar pelurus itu sama dengan 180 dikurang 65 yaitu 115 derajat nah ini untuk pelurus maka untuk yang kedua yang penyiku kita tahu penyiku harus membentuk sudut 90 derajat maka besar sudut P ditambah penyikunya itu harus 90 derajat sudut P tadi berapa? ditambah penyiku itu harus 90 derajat maka penyikunya penyikunya 90 dikurang 65 berarti 25 derajat nah maka kita peroleh bahwa besar sudut P itu 65 derajat kemudian besar pelurus sudut P itu 115 derajat dan besar penyiku sudut P ialah 25 derajat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati